Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini dan kali ini kita akan membahas 2 buah prehistoric mammals yaitu dari brand EU Fauna yang satu adalah step mamut dan satu lagi adalah stroitas elephant yuk disimak EU Fauna terkenal dengan scientific figure-nya dan sebelumnya juga EU Fauna ada mengeluarkan beberapa figure gajah kurba lainnya juga yang saat ini saya belum review ya jadi kali ini kita akan mereview step mamut dan stroitas elephant kalau kita lihat satu-satu untuk step mamut sendiri kita bisa lihat ya untuk pose-nya dia ini lebih arah agresif belalai ke atas dengan mulut terbuka dan satu kaki ke depan ya kalau kita lihat detailnya untuk kepalanya sendiri kita start dari bagian matanya matanya di paint diberi paint yang cukup simple dengan bagian sekitar warna kuning dan bola matanya warna hitam ya kita bisa lihat tekstur bulu-bulunya juga juga untuk gadingnya gadingnya kebetulan pengaplikasian catnya cukup cantik jadi tidak hanya plain warna putih saja tapi gadingnya ini di aplikasikan dengan cat yang lebih ke broken white dan warna gadingnya jadi lebih natural kita bisa lihat lebih realistik juga untuk bagian mulutnya bawahnya juga bagian dalamnya diberi cap yang cukup detail juga tapi tidak terlalu halus ya agak kasar kalau menurut saya pengaplikasiannya tapi oke lah kalau kita bisa lihat di bagian kepalanya dan sampingnya kita bisa lihat kupingnya ya yang kecil dan badannya untuk tekstur bulu-bulunya ini untuk ekornya ya tone warnanya overall lebih ke coklat agak-agak emas ya kalau menurut saya saat ini nah ini kita bisa lihat untuk kakinya ya untuk bagian bawah kakinya juga tidak terlalu banyak detail dan warnanya juga cukup sederhana ya bagian bawah badannya juga seperti ini kita bisa lihat juga ada marknya juga ya 2017 eofo-nya oke nah overall menurut saya figure ini cukup menarik dan sangat bagus dan sangat realistis jadi layak untuk di koleksi oke kalau kita ukur untuk step mamut ini kita bisa ukur panjang figure ini sekitar 18 cm dan tingginya sekitar 16 cm jadi seperti itu size-nya untuk stratus elefant sendiri secara berat figure ini sedikit lebih berat daripada si step mamut yang sebelumnya kita review jadi karena ini mungkin secara size badannya dia lebih besar ya kita bisa lihat badannya ini lebih besar dia lebih padat ya jadi tulang-tulangnya kita bisa lihat kepalanya juga ya pada kepalanya ini ada bagian yang sangat tebal ya untuk bantok kepalanya dan kalau kita lihat bagian belalainya ini juga sangat realistik diberikan pengaplikasian pennya ya gadingnya pun sama tidak hanya polos putih tapi ini warnanya memang warna gading ya dan ada ada pengaplikasiannya juga untuk variasi-variasi warnanya sedikit oke ini belalainya dan untuk mulutnya juga kita bisa lihat ya ini terbuka juga nah sama seperti tadi pengaplikasian cat pada mulut ini menurut saya tidak begitu halus jadi agak kasar ya dan cukup sederhana jadi hanya di berikan warna agak pink aja gitu ya polos dan kita bisa lihat pada bagian kepalanya matanya juga cukup bagus diaplikasikan untuk catnya ini kupingnya juga kita bisa lihat tekstur-tekstur untuk untuk saraf-saraf pada kupingnya juga dan kita bisa lihat juga ini tekstur-tekstur kulitnya ya sangat detail nih sculptnya sangat-sangat bagus ya ini bagian ekornya dan sampingnya juga kita bisa lihat ya oke cukup menarik kita juga lihat bagian bawahnya nah seperti tadi juga bagian bawah dicat sangat sederhana untuk kakinya dan ini tonnya lebih abu-abu untuk warnanya ya untuk mereknya sendiri kefauna kalau kita ukur untuk figure ini kita coba ukur panjangnya sendiri dia sekitar 21 cm dan tingginya itu sekitar 13 cm ya jadi kedua figure ini kira-kira size-nya sama ya jadi kalau kita jejarkan kita bisa lihat ya kedua figure ini cukup bagus dan apalagi terutama untuk kalian yang memang pecinta hewan jenis gajah ini juga sangat layak untuk masuk ke dalam koleksi kalian saya juga ada satu dari jenis gajah purba yang dari brand Safari Limited ini mastodon ya oke oke jadi sekian review figure kita dari EO Fauna kali ini kalau teman-teman suka mohon dukungan dan like-nya untuk subscribe channel ini juga ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati